Fakta menarik tentang Frelshark atau Hiu Berjumbai Selamat datang di channel saya Nama ilmiah dari Frelshark adalah Klamidocelacus halloweenius Frelshark memperoleh namanya dari insangnya Tidak seperti ikan hiu yang lain yang memiliki insang terpisah Sepasang insang pertama ikan ini tembus ke tenggolakan ikan Dengan garis-garis berwarna merah Ikan hiu ini pertama kali dideskensifikan saat ini Oleh ahli ikan Jerman, Ludwig H.P. Dederlein Yang mengajar di Universitas Tokyo dari tahun 1879 hingga 1881 Dan membawa dua spesimen yang ditangkap di Teluk Tokyo Ketika dia kembali ke Wiena Namun, karena makalah yang menjelaskan tentang hiu telah hilang Deskrisi pertama serasmi jatuh kepada Samuel German Dalam bulletin of Essex Institute edisi 1884 Frelshark memiliki 25 baris gigi berbentuk trisula Yang menghadap ke belakang dan semuanya berjumlah 300 buah Hiu bersumbai atau Frelshark juga memiliki duri Yang disebut Dermal Denticles Yang melapisi mulutnya Berkat rongga tubuhnya yang memanjang dan dikemas dengan Hati yang besar yang dipenuhi minyak dan hidrokarbon dengan kepadatan rendah Frelshark hampir seperti mengapung saracau di dalam air Para ilmuwan percaya bahwa Ikan hiu ini menggunakan sirip Pasteriornya untuk menurunkan tubuhnya Meluncur dan menangkap setempat Maksanya menggunakan rahannya yang panjang Maksanya Frelshark Maksanya Frelshark adalah Cephalovod Ikan teleos dan kadang-kadang Ikan hiu lainnya yang lebih kecil Keberadaan Frelshark terseperluas dan Berada pada kedalaman antara 390 dan 4200 kaki Yang membuat orang jarang melihat ikan hius jenis ini Rata-rata jantan berkisar antara 3,2 sampai 3,6 kaki Dan betina mencapai 4,4 hingga 4,9 kaki Maksimal yang bisa sampai ikan hiu ini adalah 6,4 kaki Frelshark berkembang biar sepanjang tahun Bayi-bayi ikan biasanya muncul dari telur saat Masih dalam rahim induk dan kemudian dilahirkan Frelshark diakini memiliki masa keemilan Terlama yaitu 42 bulan Karena habitatnya yang ekstrim dan sangat dingin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih